Selamat malam Pak Mirsa, mari kita menjauh sejenak dari hirup pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk pekan ini? Berikut rangkumannya. Studi tentang kekuasaan merupakan pembahasan sentral ilmu politik. Guru Besar Ilmu Politik Miriam Budiarjo menjelaskan, kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku mengikuti keinginannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan dapat bersumber dari kewenangan atau kewibawaan. Baik karena kewenangan atau kewibawaan, selain mempengaruhi kebijakan negara, elit politik juga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi masa. Karenanya, elit politik juga bertanggung jawab untuk berperilaku sebagai negarawan, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau keluarga. Yang patut disayangkan, bangsa ini kerap disebut surplus politisi, namun defisit negarawan. Tidak banyak yang diminta oleh masyarakat. Satu hal yang pasti dirindukan. Apa itu? Ketelah dana. Ketelah dana. Maka ketika semangat, praktek, ketelah dana ini semangin hari semangin tergerus, menangislah bangsa ini. Ketika para pemuka bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, termasuk pemimpin-pemimpin institusi, partai politik, Pikirannya, kerjanya hanya untuk dirinya. Memperkuat dan memperbanyak pundi-pundi di kantongnya. Hanya mengatur anak, istrinya semata-mata, familinya. Menangislah Republik ini, saudara-saudara. Kita perlu tetap mengingatkan semua kita tanpa harus menyatakan kau yang salah. Dan terlalu cepat menyalahkan diri orang lain. Tapi amat pelit dan menyalahkan dirinya sendiri. Wajar bila masyarakat berharap banyak dari seorang pemimpin nasional. Terpilih sebagai pemimpin nasional merupakan kemampuan yang cukup sensasional. Walau telah purna jabatan, pemimpin nasional tentu masih memiliki kapasitas pemikiran serta jaringan. Bila diberdayakan, mereka mungkin dapat membantu pemerintahan. Entah karena kontribusinya masih dibutuhkan atau sekedar sebuah penghormatan, muncul wacana paguyuban para mantan. Tentu, bukan sembarang mantan, tetapi khusus bagi para mantan presiden. Wacana ini agaknya terinspirasi dari lembaga serupa di Amerika Serikat yang disebut Presiden Club. Di negara Pamansam, Presiden Club bukan sebuah lembaga negara. Presiden Club hanya kiasan untuk menggambarkan komitmen para mantan presiden, membantu presiden yang tengah menjabat, terlepas dari rivalitas politik. Salah satu fokus kegiatan mereka adalah membantu transisi pemerintahan dan bekerja dari balik layar. Seperti membantu mencairkan kebuntuan diplomasi dengan melobi pemimpin negara asing, atau menggalang dukungan politik di dalam negeri terhadap sebuah kebijakan pemerintah. Mereka juga turun tangan, membantu pemulihan bencana, atau tampil bersama untuk menggalang persatuan nasional. Apakah paguyuban para mantan presiden Indonesia perlu dilembagakan sebagai lembaga negara? Lalu bagaimana dengan struktur tata negara kita? Di masa lalu, kita mengenal Dewan Pertimbangan Agung yang di masa kini beralih rupa menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Apa peran yang kita harapkan dan dapat dimainkan para mantan presiden? Tentu kita tidak ingin peran mereka bergeser dari menesehati menjadi merecoki. Pakar geopolitik asal India, para kana mendalilkan, diplomasi abad 21 membutuhkan kontribusi para aktor non-negara seperti LSM hingga individu. Namun pengamat kebijakan publik Amerika Serikat, Alex Dauville mengingatkan, para mantan presiden tidak hanya menggunakan pengaruh dan jaringannya untuk mendukung politik luar negeri pemerintah, namun juga kerap menentang kebijakan pemerintah. Pemirsa Pak Guyuban berasal dari kata guyub yang berarti kebersamaan. Suasana guyub mensyaratkan kerukunan dan menghindari pertikaian. Kebersamaan adalah kepribadian bangsa yang sayangnya kerap tergusur rivalitas politik semata. Panas dingin relasi mantan dan calon mantan presiden menyulut keprihatinan hingga dirasa perlu merajut keguyuban. Sikap guyub mantan kepala negara akan memberi keteladanan kepada rakyat jelata. Apalagi dalam kultur politik Indonesia, elit politik memiliki pengaruh yang kuat di kalangan pendukungnya. Di sisi lain, mereka tentu memiliki pemikiran luar biasa untuk membantu memecahkan berbagai persoalan bangsa. Namun ada pula kekhawatiran mengakomodasi mereka yang telah purna jabatan justru menambah kebisingan yang mengganggu pembuatan kebijakan. Belum lagi isu tumpang tindih ke tata negaraan. Pak Guyuban, purna jabatan adalah tema diskusi kita untuk kali ini dan kita akan langsung membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Guru Besar Hukum Tata Negara 4, Prof. Susi Dwi Haryanti, PhD. Selamat malam Prof. Susi. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya juga telah hadir di studio Guru Besar Politik Brin, Prof. Dr. Siti Zuhro. Prof. Zuhro, selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Dan narasumber berikutnya yang juga akan berdiskusi pada malam hari ini adalah Dekan FDKOM UIN Syarif Hidratullah, Dr. Gun Gun Haryanto. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam Mbak Rara. Apa kabarnya Mas Gun? Kabar baik. Mas Gun dan juga Prof. Susi dan juga Prof. Zuhro, kita akan berdiskusi mengenai paguyuban purna jabatan tapi sebelumnya kita akan ikuti jadah berikut terlebih dahulu. Pemirsa sebelum kita berdiskusi, kita akan langsung lihat jejak pendapat sederhana yang telah dilakukan melalui media sosial. Kita lihat hasilnya. Ada pertanyaan mengenai apakah Presiden membutuhkan lembaga penasihat khusus? Ternyata hasilnya mayoritas responden menilai Presiden membutuhkan lembaga penasihat khusus. Ini ada 78 persen yang mengatakan seperti itu. Sementara yang mengatakan tidak membutuhkan ada 22 persen. Kita akan langsung ke Mas Gun Gun. Mas Gun, sebagai forum Silaturahmi, seberapa prospektif sih sebetulnya para mantan Presiden ini mau duduk bersama untuk kepentingan bangsa? Kalau secara sosio-kultural ya, itu kan kita memang punya tradisi masyarakat paguyuban. Harusnya itu jadi modal sosial. Tetapi dalam konteks politik, itu banyak sekali barier. Kekuatan yang terpragmentasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepentingan-kepentingan temporer. Seperti misalnya kepentingan elektoral, kerap kali punya efek bawaan ya pada saat misalnya transisi pemerintahan. Itu sejarah transisi pemerintahan kita dari Soekarno ke Soeharto dan setelahnya sampai periode Pak Jokowi, itu memang berjalan kurang mulus. Dari sisi keberlanjutan dalam komunikasi politik. Ini tentu menjadi problem ya, terutama misalnya dalam konteks agenda-agenda kebangsaan yang besar. Seperti misalnya bagaimana orientasi kebangsaan yang kemudian harus, meskipun misalnya berbeda ya, berbeda posisi dan kongsi politik, itu kan ada hal-hal yang sebenarnya menjadi nilai bersama. Yang itu kemudian harusnya di fasilitas, contoh ya misalnya keberlangsungan pemerintah, itu kan dari satu rezim ke rezim berikutnya ada hal-hal yang sebenarnya untuk hal yang lebih besar yang disebut dengan kepentingan publik, itu harus kemudian komunikasi tetap berjalan. Tetapi kita bisa melihat misalnya pada saat Ibu Mega ke Pak SBY atau pada saat Pak SBY ke Pak Jokowi, itu ada namanya gap komunikasi politik. Dan kalau kita perhatikan misalnya, kita, Mbak Wewe ya, Mbak Susi, kita melihat misalnya ada dua hal nih. Pertama, kerap kali upaya-upaya komunikasi politik itu kerap di downgrade. Maksud saya begini, ada upaya misalnya penyeragaman, itu juga nggak benar juga. Jadi komunikasi politik itu membangun respect, betul, understanding, pemahaman bersama, goodwill, niat baik untuk bekerja sama. Termasuk juga bagaimana misalnya mentransformasikan ya hal-hal yang sudah baik dari bangsa ini ke depan. Nah, tetapi kemudian kalau jatuhnya adalah pada power sharing, misalnya seringkali kita kan dengar kata rekonsiliasi, tetapi makna rekonsiliasinya mengalami reduksi. Contoh misalnya, rekonsiliasi dimaknai satu gerbong, berarti ada penyeragaman, dengan treatment power sharing. Itu menurut saya juga harus dikritik. Tidak harus selalu bahwa komunikasi yang terbangun baik itu semua masuk ke dalam. Kenapa sebagai negara demokrasi, kita tentu kan butuh kekuatan penyeimbang. Sehingga tidak harus semua masuk ke dalam kabinet. Oke, mungkin Prof Zuhro ada tanggapannya? Tadi yang dikatakan oleh Mas Duh. Ini kalau kita melihat Indonesia ya, memang Indonesia itu punya kehasannya. Khususnya kalau kita lihat pemilu terakhir ya, 2024 ini menunjukkan memang ada komunikasi politik yang tidak fluid. Tidak seluruhnya smooth. Karena memang untuk berkomunikasi politik yang cair, yang fluid tadi itu, membutuhkan kematangan politik. Membutuhkan kedewasaan politik. Dan membutuhkan wawasan gitu ya, politik yang cukup gitu. Sehingga ketika antar elit melakukan komunikasi, apalagi ada istilah Pak Guyupan gitu ya, Purnabati dari RI1 gitu. Itu memang yang namanya menjadi presiden itu kan, asumsinya adalah sosok yang terpilih. Sosok yang matang, pengalaman, dan apa ya, sudah dianggap knowledgeable gitu ya. Sosok yang knowledgeable. Sehingga ketika berkomunikasi itu setara. Sehingga nyambung gitu. Tanpa harus membawa-bawa masalah yang sangat individual gitu ya. Oke, Prof. Zuhro, tapi kan selama ini sebetulnya dari segi presiden sendiri, sudah ada belasan status presiden. Ada juga kemudian Wanti Pres. Ada KSP, Seskap, Sesnek. Belum lagi kemudian ada rekomendasi dari kementerian teknis. Apakah memang dibutuhkan sebanyak itu pembisik bagi presiden? Iya, itu kelebihan presiden ya. Kapan itu presiden mengatakan, saya itu mendapat laporan dari ini, dari itu. Itu berarti banyak sekali. Masalahnya sekarang seberapa efektif masukan-masukan tadi itu dan dikoordinasikan dengan sangat profesional gitu ya. Sehingga disaring sedemikian rupa gitu ya. Tingkat validitasnya, tingkat akurasinya, sampai ke presiden itu tidak boleh mencang-mencang. Itu harus betul-betul proper, utuh kan gitu. Itu yang kita harapkan. Maka memang sekarang itu tinggal menata ulang. Bagaimana koordinasi antar beberapa lembaga yang disebutkan tadi itu agar ketika sampai ke presiden gitu ya. Dan mewakili presiden siapapun itu yang berbicara, proper, tidak ada silang sengkarut. Oke, nah mulai silang sengkarut, Prof. Susi, dilihat dari struktur tata negaranya ini tumpang tidih tidak sih? Kalau saya melihat ini kan sebetulnya kita harus beranjak pada tujuan negara Indonesia ya. Bagaimana kemudian tujuan negara itu dapat dicapai itu tentunya melalui fungsi-fungsi yang itu kemudian dijalankan oleh berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Dan lembaga negara itu adalah lembaga-lembaga yang antaranya diatur di dalam undang-undang dasar. Dan kita melihat bahwa ada lembaga-lembaga di dalam lingkungan jabatan kepresidenan. Yaitu ada kementerian, kemudian ada sekap, kemudian ada stafsus, kemudian ada apa lagi, KSP ya, staf presiden. Nah, di antara lembaga-lembaga itu, kalau secara hukum tata negara, ada yang dia dikualifikasi sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah. Dia merupakan lembaga-lembaga struktural. Tetapi ada juga lembaga-lembaga seperti stafsus presiden, itu bukan lembaga struktural. Tetapi itu adalah lembaga non-struktural. Persoalan kita bukan hanya pada banyaknya lembaga itu dengan fungsi yang berpotensi untuk tumpang timdi. Tetapi yang menjadi persoalan lagi buat kita adalah pengisian jabatan untuk masing-masing lembaga tersebut. Jangan sampai pengisian jabatan untuk jabatan-jabatan non-struktural seperti stafsus, kemudian juga staf presiden. Itu kan memang lembaga-lembaga yang dibentuk khusus untuk melayani presiden. Misalkan stafsus itu kan dia diberi tugas-tugas khusus oleh presiden. Jangan sampai kemudian pengisian jabatannya itu adalah pengisian jabatan yang diisi oleh orang-orang yang memang menjadi pendukung presiden. Yang pada akhirnya akomodatif, yang pada akhirnya itu bisa mengganggu berjalannya fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Oke baik, Profesor kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa kita akan kembali menyimak hasil dari jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang telah kami lakukan. Dan pertanyaan yang kami berikan adalah mengenai kesibukan pensiunan pejabat tinggi sebaiknya 61% mengatakan aktif kegiatan sosial atau mengajar, 24% mengatakan tetap aktif di pemerintahan, 15% mengatakan aktif berpolitik. Saya akan ke Prof. Zuhro terlebih dahulu. Prof. Zuhro, Anda setuju tidak dengan opini memberi akses istana kepada para mantan presiden dimaknai sebagai upaya meredam kritik? Saya tidak tahu ini, surveinya itu mengambil responden dari mana saja gitu. Karena responden yang diambil itu akan berpengaruh ya, umukin atau heterukin kan gitu. Kalau menurut saya sejarah purna baktinya presiden di Indonesia, tidak ada yang menunjukkan bahwa gitu ya, purna baktinya, purna baktinya itu ya nanti duduk lagi di istana atau duduk lagi di jabatan-jabatan di pemerintahan dan sebagainya. Itu legisinya seperti itu, mulai Bung Karno, Pak Harto gitu ya, lalu setelah itu Pak Habibi, terus Gus Dur, apa yang dilakukan? Tidak ada kan, Bumegawati, Pak SBY, Pak SBY itu luar biasa masih muda kan, tapi juga tidak duduk di pemerintahan. Jadi kita tidak punya sejarah bahwa kita menempat-nempatkan seorang presiden setelah purna baktinya di pemerintahan. Nah mungkin baru kali ini muncul ya, kebingungan untuk menempatkan setelah purna baktinya, Pak Jokowi ini mau ditetakkan di mana? Mengapa kok terus muncul kebingungan itu kan gitu ya? Jadi kalau menurut saya sejarahnya tidak ada, dan tidak ada sama sekali tuntutan untuk itu. Kalau sekarang muncul, apa sebetulnya gitu ya, kemanfaatannya? Apa yang harus diredam? Kalau dibandingkan dengan pemilu 2019, itu jauh lebih mengerikan pemilu 2019, karena terjadi dikotomi atau pembelahan sosial. Dan saya termasuk yang sangat prihatin waktu itu, karena ada politisasi, sahara, agama, dan sebagainya itu. Tapi saat ini enggak ada loh, politisasi intoleransi enggak ada, radikal-radikal tidak ada. Menurut saya jangan mengada-ngada lah kayak gitu ya. Jadi ya terserah Pak Jokowi, Pak Jokowi happy-nya mau apa? Dulu kala kita mendengarkan mungkin Pak SBY setelah purna baktinya akan mungkin di PBB gitu, di Dewan Keamanan atau apa. Nah, itu ceritanya. Tapi kalau Pak Jokowi kita enggak tahu dari Pak Jokowi sendiri itu maunya apa gitu. Jangan kita yang menyediakan, karena Pak Jokowi tidak happy kan gitu. Oke, baik Rof Susi ada tanggapannya sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, saya melihat para pejabat yang sudah purna bakti itu, mereka akan kembali menjadi warga negara biasa. Dan ketika mereka kembali menjadi warga negara biasa, kemudian mereka pernah berpengalaman di dalam penyelenggaraan negara, maka akan lebih baik gitu menurut saya, lebih elegan kalau mereka menjalankan fungsi sosial sebagai warga negara. Dan fungsi sosial sebagai warga negara ini, yaitu ketika mereka bersama-sama menegakkan nilai-nilai sebuah republik, nilai-nilai sebuah demokrasi, apa itu nilai-nilai republik, yaitu public virtue, kebajikan. Kemudian juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan sebagaimana kita lihat Presiden Clark di Amerika, kita tahu ketika tsunami, itu Bill Clinton bergabung dengan seterutnya, rivalnya waktu itu. Dan itu menunjukkan bahwa sekat-sekat, bahwa ada perbedaan-perbedaan politik, itu menjadi tidak ada ketika kita bicara apa? Ketika kita bicara kemanusiaan. Nah, itulah yang harus didorong oleh para mantan ini, para mantan Presiden ini, yaitu mengedepankan nilai-nilai republikanisme, dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, civility. Kan nilai-nilai demokrasi itu antara lain egalitarianism, kemudian civility, kesopanan, kemudian sense of freedom. Yang tidak boleh dilupakan adalah shared purpose. Jadi ada kepentingan-kepentingan bersama yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Dan mereka yang sudah berpengalaman sebagai Presiden, layaknya itu berkiprah di bidang hal-hal seperti itu. Oke, Prof. Sisi, tapi menurut Anda sendiri bagaimana sih sebetulnya legitimasi sebuah kebijakan publik atau keputusan strategis pemerintah yang prosesnya dipengaruhi oleh ataupun didikte oleh aktor politik di luar birokrasi? Ya, bagi saya, siapapun yang menduduki satu jabatan, dia akan punya semacam think tank, ya, itu secara informal. Secara formal, dia akan dikelilingi oleh pejabat-pejabat yang memang dikatakan sebagai penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan. Tapi di luar itu semua, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat preposisi dari republik. Jadi kita bukan hanya sekedar bicara demokrasi, tapi kita juga mulai mengedepankan atau yang disebut sebagai republik. Apa preposisi republik ini? Preposisi republik itu adalah adanya kebaikan bersama atau common good. Kemudian ada partisipasi warga. Nah, kalau semua itu dibungkus di dalam pemahaman republikanisme itu, maka seharusnya apapun advice yang diberikan itu, itu dapat disaring dengan tujuan, oh, ini ada common good. Nah, jadi nasihat itu bisa datang dari manapun. Kalau pejabat-pejabat yang tadi memberikan nasihat, kemudian mereka yang sedang menuduki jabatan, memahami betul, melaksanakan betul, menegakkan preposisi-preposisi sebagai sebuah republik. Maka saya pikir, itu masyarakat akan bisa menerima itu legitimasi. Karena apa? Karena di dalam republik, itu publik, itu lebih mengedepan dibandingkan privat. Oke, Mas Gun-Gun, tanggapannya. Iya, banyak hal yang saya sepakat ya bahwa yang paling penting sebenarnya bukan posisi formal, tetapi sharing dari mereka yang sudah pernah jadi presiden itu untuk hal-hal yang menyangkut kebaikan bersama. Contoh misalnya, The President's Club ya, yang kemudian itu kan 20 Januari 1953, seingat saya di Amerika itu mulai diinisiasi oleh Truman pada saat pelantikan Eisenhower ya. Itu kan memberi gambaran bahwa tidak perlu dalam konteks kelembagaan formal, tetapi kemudian sharing komunikasi dari presiden yang kemudian menjabat dengan mantan-mantan presiden. Contoh misalnya untuk persoalan geopolitik, persoalan krisis ekonomi, atau misalnya krisis perang. Nah, ini kan yang membutuhkan kehadiran, melampaui sekat-sekat perbedaan politik. Nah, itu yang tadi disebut sebagai kebaikan bersama oleh Prop Susi. Jadi, ini konteksnya menurut saya. Jadi, kalau misalnya Pak Jokowi setelah selesai masa jabatan, atau Pak SB, dan presiden-presiden sebelumnya, itu pada saat ada satu persoalan yang menuntut peran bersama, pengalaman-pengalaman beliau-beliau itu kan bisa dikomunikasikan dengan presiden yang sekarang menjabat, atau nanti mungkin 20 Oktober dilantik. Tetapi tidak harus selalu berada dalam posisi formal, misalnya apakah dia masuk ke dalam konteks kelembagaan. Dan jangan juga kemudian terjebak pada misalnya praktek beberapa negara yang sebenarnya seringkali disebut padahal tidak apple to apple. Contoh misalnya negara yang hybrid regime, atau authoritarian, yang dimana presiden yang telah menjabat, itu kemudian diposisikan sebagai menteri senior, atau menteri mentor, seperti kasus Singapura ya. Nah, itu bagaimana misalnya lamanya berkuasa Lee Kuan Yew, itu dari 1959 sampai tahun 1990, kemudian setelahnya diposisikan sebagai menteri senior, atau menteri mentor. Nah, ini kan tentu praktek itu tidak harus selalu diikuti. Kenapa? Karena betul dia punya posisi dan sangat signifikan perannya, tetapi kemudian kita lihat konteks demokrasinya sangat berbeda. Tapi dari gambaran Anda, bayangan Anda, apakah pemerintahan ke depan akan seperti itu? Nah, saya agak khawatir kalau kemudian itu yang diadopsi, gitu. Itu menurut saya tidak pas. Sekali lagi, konteks hybrid regime dan authoritarian, itu tidak kemudian harus selalu dipraktikan sama dalam konteks Indonesia. Indonesia ini menurut saya sudah harus kemudian tetap di relnya, sebagai demokrasi yang terbuka, begitu meskipun kita masih kategori di indeks demokrasi, seperti misalnya The Economist Intelligence Unit masuk kategori plau demokrasi, demokrasi yang masih cacat. Tetapi kan proses itu menurut saya sudah bergerak ke arah yang tepat, apalagi kalau misalnya beberapa instrumen-instrumen terus diperbaiki, seperti misalnya hukum jangan dirusak, etika tetap dihormati, kemudian person yang kemudian terpilih juga jangan mengembalikan sejarah ke masa lalu, gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita masih memiliki jejak pendapat sederhana berikut ini. Kita akan simak hasil yang diberikan oleh responden, mengenai apakah mantan presiden tetap terlibat dalam pemerintahan positif untuk kehidupan bernegara. Ini artinya mayoritas responden menilai mantan presiden yang terlibat dalam pemerintahan adalah hal yang positif untuk kehidupan bernegara. Tapi tentunya mungkin banyak kemudian juga pendapat-pendapat lain. Ada yang menyambut baik wacana misalnya Presidensial Club dengan harapan membantu presiden yang menjabat. Kemudian ada juga yang berpendapat upaya merangkul para mantan presiden sekedar untuk dukungan politik dan meredam kritik. Ada pula khawatir memberi akses istana kepada mantan presiden adalah melanggengkan kekuasaan. Ini saya ingin meminta tanggapan ataupun mungkin pendapatnya masing-masing. Saya akan mulai dari Mas Gun-Grun terlebih dahulu, silakan Mas Gun. Ya, jadi kalau misalnya kita memosisikan Paguyuban atau apapun namanya, The Presidents Club atau apapun namanya. Menurut saya satu yang paling penting bagaimana satu proses kesejarahan ya. Karena kan tidak semua orang bisa menikmati hak khusus ini. Dengan hak prerogatif yang melekat pada dirinya, dengan pengalaman-pengalaman yang kemudian sudah dialaminya, problematika kebangsaan yang sudah dilaluinya, tentu kan kaya. Dan kekayaan ini menurut saya juga perlu menjadi bahan masukan sekaligus komparasi lah ya bagi presiden yang kemudian akan melanjutkan. Yang terpenting sebenarnya, komitmen, goodwill-nya, sama political will-nya. Itu, jangan kemudian justru niat baik dan niat politiknya itu dari awal kemudian memang tidak berada dalam posisi yang sama seperti kita harapkan. Itu kira-kira. Prof. Zuhro, seperti apa pandangannya? Tentang presidential club ya. Iya, memang kemarin itu memang hangat dan kelihatan menimbulkan respon-respon gitu ya. Tapi belakangan ini kayaknya sudah redah gitu. Jadi ganti lagi gitu. Ada kosa-kata yang lain yang diucapkan jadi ganti. Jadi politik kita ini agak dinamis, Mbak Fitri. Sangat dinamis. Oleh karena itu mungkin testing the water tentang presidential club itu. Saya menerjemahkan bahwa sebetulnya antar para elit khususnya yang sudah purna bakti ini, ya semacam masih ada komunikasi gitu. Perlu ada komunikasi. Meskipun tidak harus dilembagakan tadi itu. Karena dilembagakan malah riwah nanti. Dan kita punya kekhasan originalitas kita adalah musyawara mufakat. Jadi itu saja ya dengan musyawara mufakat bertemu. Ya tentu tidak harus sempurna, harus semuanya gitu kan. Kalau gak mau, mau apa kan gitu. Ya sudah yang ada gitu dihimpun yang masih suka mungkin dengan berjalannya waktu itu akan redah sehingga bisa gitu ya. Menyertakan seluruhnya. Yang di bangsa ini memang saya setuju bahwa peran dari keteladanan itu sangat penting. Peran dari contoh itu teladan tadi itu mengapa penting? Karena masyarakat ingin meneladani. Nah dalam konteks masyarakat ingin meneladani dan katakan kita butuh guyub gitu ya. Jadi tidak elitnya saja yang guyub, masyarakatnya juga ikut kan gitu. Ikut berperan penting dalam pembangunan itu. Menurut saya ini perlu gitu ya. Ada antisipasi yang luar biasa. Jangan sampai ada rasa masa bodoh gitu ya dari masyarakat. Nah itu yang mungkin perlu direpresentasikan oleh elit-elit. Yang tidak hanya presiden menurut saya. Yang sudah mantan presiden. Kan ada mantan wakil presiden juga. Kan gitu ya. Lalu juga ada tokoh-tokoh yang memang ditokokan oleh masyarakat. Nah itu tokoh-tokoh dari agama, tokoh adat dan sebagainya. Dan kita punya kehasan itu. Jadi tidak harus disebutkan presidensial club gitu ya. Tapi ini adalah berhimpunya para suri toladan. Itu lebih asik lagi kita mendengarnya gitu kan. Baik, kita ke Prof Susi. Tadi Mas Gunur berbicara mengenai goodwill dan juga political will. Prof Zuro menghighlight mengenai ini mungkin testing the water dan mengenai keteladanan. Nah dari Prof Susi sendiri sempatnya apa pandangannya? Ya, dalam kesempatan ini saya selalu ingin menggabungkan bahwa Indonesia itu adalah negara republik demokratis. Bagaimana dia republik yang demokratis itu bisa berjalan dengan baik. Dari pengalaman Amerika misalkan, itu membutuhkan mutual respect. Jadi membutuhkan apa namanya, respect gitu ya, yang timbal balik. Respek yang timbal balik. Kemudian membutuhkan apa? Institutional forbearance. Jadi semacam literalnya kesabaran institusi. Nah, kalau mutual respect, kesabaran-kesabaran berbagai institusi itu terjadi seperti presidential club di Amerika, kita bisa lakukan itu. Maka apa yang digagas, yang diinginkan, itu mungkin bisa tercapai. Tetapi pertanyaan yang penting di Indonesia, apakah mutual respect itu ada? Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan mengenai gagasan presiden club di Indonesia tadi. Apakah memang genuine? Itu kan menjadi penting bagi rakyat. Karena apa? Karena politik itu adalah arena dignity sebetulnya. Yang mengutamakan, mengutamakan kesejahteraan umum. Tetapi apakah selama ini, politik di Indonesia memang betul-betul memperlihatkan arena dignity itu? Oleh karena itu, ketika gagasan-gagasan muncul dari mereka yang berasal dari partai politik, kemudian menduduki jabatan, maka rakyat bertanya-tanya, apakah betul ini genuine? Dalam rangka memperlihatkan bahwa betul politik di Indonesia itu adalah sebuah arena yang bermartabat. Karena apa? Karena ketika kita bicara mengenai politik yang bermartabat itu, maka moralitas politik di elit itu seharusnya bertemu dengan moralitas politik kewargaan. Tapi dalam kenyataan, belakangan ini, justru kebertemuan itu kita pertanyakan. Oleh karena itu, gagasan apapun, masyarakat akan menilai sampai sejauh mana memang ini genuine. Untuk masyarakat, genuine untuk negara. Bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Oke, baik. Kita akan masih membahas mengenai topik kita untuk malam hari ini. Prof. Susi, Mas Gun, dan juga Prof. Zuro. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali melihat jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita akan lihat bersama hasilnya. Mengenai apakah masuknya pensiunan pejabat dalam pemerintahan merugikan generasi muda, mayoritas responden menilai masuknya pensiunan pejabat dalam pemerintahan ternyata merugikan generasi muda. Nah, ini saatnya kita bicara mengenai kaderisasi dan juga regenerasi. Pertanyaannya sama untuk Prof. Zuro, Mas Gun, dan juga Prof. Susi. Kita mulai dari Prof. Zuro terlebih dahulu. Pandangannya seperti apa mengenai kaderisasi dan juga regenerasi ini, Prof? Ya, ini kan kalau menurut hasil pemilu kemarin, yang menggunakan hak politiknya itu lebih banyak generasi muda. Pemilu pemula dan muda itu sekitar 60-an persen. Jadi menurut saya banyak sekali sudah. Dari Gen Z, Gen Y, gitu ya. Berarti regenerasi kita, generasi baby boomer ini sudah sedikit persentasenya dibanding mereka. Artinya apa? Harus ada estafeta, gitu ya. Tapi estafeta tadi itu betul-betul menjalani proses kaderisasi yang disaratkan. Bukan lompat-lompat, ya. Bukan lalu tiba pilkada, tiba akal diusulkan, gitu ya. Tidak seperti itu. Maka kita akan tetap saja hanya atas nama generasi muda tapi tidak qualified. Kita harapkan estafeta tadi itu dilakukan secara sempurna oleh partai politik sebagai penyedia kader, calon-calon pemimpin baik di cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun judikatif. Maka partai ini yang menjadi rumah pertama yang akan mengkader, gitu ya. Melalui kaderisasi lalu mempromosikan kader-kader tadi itu, kan itu. Nah, memang idealnya seperti itu. Sehingga promosi kader tadi itu juga dilakukan secara puruper supaya tidak didominasi oleh rekrutmen dengan cara yang non-merit system. Artinya apa? Lebih nepotisme, lebih mungkin kekerabatannya, pertemanannya, gitu ya. Dan rekrutmen yang betul-betul harusnya memberikan hak otonom pada kader-kader itu. Nah, ini yang nantinya akan memajukan partai itu sebetulnya. Dan partai itu akan besar dengan sendirinya karena dihuni oleh SDM, politisi-politisi kader-kader tadi itu yang betul-betul mumpuni. Di semua, bisa dikirim di semua cabang kekuasaan dan bahkan di badan, di komite dan sebagainya. Nah, kita harapkan itu. Nah, yang saat ini terjadi adalah estafetanya itu masih menunggu karena mungkin suksesi untuk di Pilpres, gitu ya. Tidak terlalu banyak ya orang muda dalam arti masih menyisakan baby boomer ikut lagi, kan gitu. Istilahnya masih ada lo lagi, lo lagi, kan gitu. Nah, maka untuk yang akan datang kelihatannya betul-betul kompetisi untuk orang-orang muda ini. Tapi tentu orang-orang muda yang tidak pakai mengubah di Mahkamah Konstitusi lah ya. Ada regenerasi yang betul-betul dipersiapkan dengan baik ya. Bukan regenerasi yang katakan menimbulkan kontroversi. Jadi, kita cukup mengambil satu pelajaran penting dari pemilu 2024 bahwa partai-partai politik ditantang untuk melakukan kaderisasi dengan baik, menyediakan kadernya gitu ya, tidak kehabisan kader tadi itu. Sehingga ketika pemilu betul-betul kita disuguhi oleh calon-calon pemimpin baik di nasional maupun di daerah itu yang ini ya, yang qualified. Oke, baik. Mas Gun, sepakat atau ada pandangan lain? Ya, bagi saya gini ya, birokrasi pemerintahan itu kan sifatnya itu sistem ya. Saya ingat tulisan Pilpredo Parito itu, itu sirkulasi elit itu kan bersifat mutual interdependent. Oleh karena itu, satu bagian berubah maka bagian lain biasanya terpengaruh. Oleh karena itu, konteksnya Pak Rara bukan soal tua dan muda, iya kan, tetapi soal orang yang tepat dengan posisi yang tepat gitu, sehingga kemudian memperbaiki sistem. Dan kalau misalnya pemilihan orang, sekalipun muda, tapi kewatak atau karakternya misalnya merusak sistem, itu kan juga berbahaya untuk Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana misalnya partisipasi berjalan baik, konvensional maupun non-konvensional, rekrutmen politik itu juga berjalan dengan baik. Penempatan orang, apalagi misalnya di fase krusial seperti proses pembentukan pemerintahan, menteri yang tepat misalnya untuk leading sektor yang tepat gitu ya, itu menurut saya menjadi penting. Dan ada sistem kontrol yang baik, sehingga kemudian sistem kontrol itu bisa mengantisipasi celah-celah yang kemudian berpotensi untuk menjadi masalah secara sistem. Dan kalau misalnya sistem kontrolnya dilemahkan terus-menerus, misalnya dalam konteks Indonesia ya, KPK itu harus diperkuat, bukan dilemahkan. Kemudian juga inspektorat-inspektorat di internal, itu jangan jadi misalnya hal-hal yang semu, ya kan? Sehingga kemudian akhirnya membikin semacam proses-proses kontrol semu juga, sehingga kemudian itu tidak menguatkan sistem, justru itu menjadi bagian dari Mobius Strip atau Pita Mobius. Sehingga kita tidak pernah punya yang disebut dengan orientasi akhir dari perjalanan sebuah periode kekuasaan itu untuk mengarah ke mana? Mengarah ke arah yang baik atau hanya sekedar dinikmati oleh segelintir elit? Dan pada saat misalnya mau atau mau selesai kekuasaannya, dia berupaya untuk membangun stelsel aktif pengamanan diri dan kelompok kecilnya. Sehingga pada akhirnya tidak akan melahirkan sistem yang kuat, sekalipun berganti rezim. Oke, baik. Terakhir dan mungkin bisa menjadi closing statement juga nih dari Prosesi. Silahkan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa sebagaimana tadi yang pertama ya, pengisian jabatan ini menjadi penting. Karena survei itu kan bicara pengisian jabatan. Dan ketika kita bicara pengisian jabatan, kita harus kembali kepada dasarnya, yaitu bahwa Indonesia itu adalah negara republik yang demokratis. Oleh karena itu, kebublikan itu dia harus dapat melakukan tindakan-tindakan kenegaraan di situ. Apa artinya kepublikan itu dia melakukan tindakan-tindakan kenegaraan? Yaitu artinya politik itu adalah urusan publik yang harus selalu dapat dipertanggungjawabkan, diajukan dan diuji di depan publik. Oleh karena itu pengisian-pengisian jabatan dalam konteks ini, kita pisahkan pengisian jabatan untuk penyelenggara negara dan pengisian jabatan untuk penyelenggara pemerintahan. Pengisian jabatan untuk penyelenggara negara, itu ada pengisian untuk lembaga-lembaga politik dan ada pengisian untuk lembaga-lembaga yang bukan politik, seperti hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi ataupun juga di badan-badan pengadilan yang lain. Nah, pengisian-pengisian jabatan terutama, jabatan-jabatan politik, adalah pengisian jabatan yang harus berada di dalam kendali rakyat. Jadi rakyatlah yang akan mengendalikan siapa yang akan duduk di situ. Oleh karena itu, tadi Prof. Zuroh mengatakan peran partai politik menjadi sangat penting di sini, karena dia harus menghasilkan kader-kader terbaiknya. Dan kader-kader terbaik itu diperoleh melalui proses tadi, yaitu kaderisasi. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sangat mudah dan dengan semangat tafanturir, maka hasilnya sudah dapat diduga korupsi dan demoralisasi. Jadi, kalau semua pengisian jabatan ini tidak melalui proses yang benar, maka yang kita khawatirkan, mereka yang duduk dalam jabatan itu adalah pejabat-pejabat yang punya potensi melakukan korupsi dan pejabat-pejabat yang mempunyai persoalan dengan moralitas. Dan kita tidak ingin negara Republik Indonesia menjadi seperti itu, diisi oleh pejabat-pejabat semacam itu. Baik, diskusi yang sangat menarik sekali dengan topik paguyuban purna jabatan. Terima kasih Prof. Susi, Prof. Zuro, dan juga Mas Gunggun. Terima kasih telah berdiskusi dan berbincang dalam visi negarawan untuk malam hari ini. Pemirsa Presiden Amerika Serikat Abraham Linke menyatakan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di negara monarki, penguasanya adalah keluarga pewaris tahta. Penguasa di negara demokrasi berasal dari rakyat. Sistem politik Indonesia mengatur rotasi kekuasaan lima tahun sekali dan boleh diperpanjang maksimal satu periode lagi. Bila waktunya tiba, setiap penguasa seharusnya kembali menjadi rakyat jelata. Satu dekade adalah rentang waktu cukup memadai untuk membangun jejaring kekuasaan abadi. Dengan sistem presidensial, keunangan presiden sangat luas. Melalui manipulasi regulasi politik, endorsement, dan hutang budi, pemerintahan demokrasi dapat disesatkan menjadi tirani. Dalam puisi berjudul Zaman Kemajuan, Gusmus menyebut, ada republik, rasa, kerajaan. Kita butuh regulasi memadai agar kekuasaan itu dapat dibatasi. Kita harus mengawal negeri ini tetap menjadi negara demokrasi. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV